Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya tidak pernah seperti itu. Jadi saya sendiri belum tahu keterangan yang dibutuhkan apa, tapi insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK. Jokowi harusnya diperiksa terkait dengan kasus bangsos jika Anies diperiksa dalam kasus munjol. Kenapa tidak? KPK sepatutnya memanggil Jokowi Dodo sebagai presiden selaku saksi dalam kasus korupsi bangsos karena terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Demikian pandangan pemerhati masalah sosial dan politik Adian Radiatus yang dikutip dari RML Jakarta pada Jumat 20 September. Menurut Adian, hal ini mengacu pada pemanggilan Gubernur RKI Jakarta Anies Paswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan munjol, Telurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Padahal pada kasus lahan munjol bukan kebijakan Anies, Adian mengungkapkan kalau tidak ada sangkutan materi perkara saja bisa dipanggil apalagi yang ada. Begitukan semesti logika yang sehat berjalan. Anies diketahui telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan tanah di munjol Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019 pada hari Selasa 21 September yang lalu di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Seperti kita tahu, bahwa ditetapkannya Menteri Sosial Julia Ripi terbatuara oleh KPK sebagai tersangka kasus sedugaan korupsi bansos menjadi pukulan bagi Jokowi Dodo selaku Presiden. Setelah sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK untuk kasus sedugaan korupsi ekspor benih lobster. Dalam keterangan pada Desember yang lalu, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan melindungi para ujabat atau menteri-menterinya yang terlibat dalam kasus korupsi. Presiden juga mengaku terus mendukung upaya penjagaan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Jokowi menegaskan sejak awal dirinya telah berulang kali mengingatkan pada para menterinya di Kabinet Indonesia Maju agar tidak melakukan korupsi. Ia juga meminta agar jajarannya juga menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan para seluruh pejabat negara, baik menteri, gubernur, bupati ataupun wali kota untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran dari APBD maupun APBN. Wah wah kabar terbaru. Mensos Juliari ternyata temui Jokowi dua hari sebelum dikerangkeng sama KPK. Liputan investigasi majalah Tempo berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng, mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan juga pengusaha dalam kasus korupsi Bansos. Di dalam artikel yang berjudul Upeti Bansos untuk Tim Banteng, Tempo juga menelusuri sejumlah perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mendapatkan lebih dari 1 juta paket. Tiga di antaranya adalah PT Anomali Lumbung Arta yang mendapat 1,5 juta paket dengan 1,1 juta paket, dan PT Integra Pat Mamadiri yang memperoleh 1,5 juta paket itu. Tempo juga menyebut PT Anomali dan juga PT Farmindo yang sama-sama berkantor di gedung Patra Jasa Office Tower 17 Suite 1701. Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari dan juga tim khusus juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. Dua anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencairan vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya, tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Pat Mamadiri akan diproduksi oleh PT Sretek atau Seri Rezeki Isman TBK. Padahal semula, pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama PT Sretek merupakan rekomendasi dari Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumin Raka. Katanya sih, itu bagian dari anak Pak Lurah. Akhir bulan April lalu, Juliari Batubara mengatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharju, Jawa Tengah untuk memproduksi tas pemungkus bahan pokok. Juliari juga bergilah, penyaluran bansos sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. Kemensos memesan tas bantuan sosial kepada PT Sretek sebaik 10 juta kantong. Dimintai tanggapan, Direktur Utama Sretek Iwan Setiawan Lukmanto tidak merespon saat dimintai konfirmasi. Kemudian, Korporat Communication PT Sretek, Joy Citradewi, mengatakan terjalinnya kerja sama Budibek bermula dari komunikasi dengan Kemensos. Joy juga menampik perusahaan berkomunikasi dengan anak dari Jokowi, Gibran Raka Buming, terkait dengan pengadaan tersebut. Kata Joy, untuk keterlibatan Gibran sepertinya tidak benar. Namun tempoh menyebut, Juliari sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, dua hari sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dua hari sebelum diterungku di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bensos Juliari Piter Batubara menghadap Presiden Jokowi di Istana Bogor pada hari Jumat 4 Desember yang lalu. Begitu tulis Tempo dikutip dari akun Twitternya, at Tempo.co pada hari Senin 12 Desember. Korupsi, Bensos COVID-19, KPK pun berpotensi untuk periksa Megawati dan juga Hasto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan swap proyek dana bantuan sosial COVID-19. Juliari sendiri merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP periode 2019-2024. Lantas apakah barang bukti senilai Rp17 miliar tersebut mengalir ke partai berlambang banteng tersebut? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tomaki, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa penyidik KPK dapat memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi. Semua orang pun tidak terkecuali dapat dipanggil sebagai saksi, jika ditemukan keterkaitan dengan peristiwanya. Kata Boyamin seperti dikutip dalam siaran pers selasa 15 Desember. Senada dengan Boyamin, peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadan juga menyebutkan KPK dapat memeriksa pucuk pimpinan PDI Perjuangan dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang telah menjerat X-Mensos Juliari Batubara. Menurutnya pemeriksaan Megawati dan juga Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial tersebut tidak menjadi hambatan bagi penyidik lembaga anti rasuah itu. Apalagi KPK harus menelusuri ada tidaknya aliran dana dari tersangka Juliari Batubara kepada PDI Perjuangan. Seharusnya tidak menjadi ganjalan bagi KPK untuk dapat memeriksa mereka, di mana nantinya akan dilihat kaitannya dalam kasus ini. Meskipun demikian, ia juga mengatakan pemeriksaan Megawati dan juga Hasto terkait kasus yang menjerat Juliari menjadi kewenangan penyidik untuk bisa menentukan apakah relevan atau tidak pemeriksaan tersebut. Sementara itu, PLT Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa seluruh saksi yang mengetahui rangkaian konstruksi hukum dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 akan diperiksa oleh penyidik lembaga anti rasuah. Hal tersebut untuk membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka, termasuk Juliari Batubara dan juga bawahannya. Siapapun yang mengetahui, melihat dan juga merasakan langsung terkait dengan rangkaian konstruksi perbuatan para tersangka ini, kami akan memastikan akan dipanggil sebagai saksi. Begitu kata Ali Fikri. Dia pun juga menegaskan KPK tidak melihat jabatan saksi sebagai Ketua Umum Partai atau Sekjen yang nantinya akan diperiksa dalam hal pengidikan. Prinsipnya, kata dia, saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Juliari Batubara, baik sebagai mensos atau wakil bendahara umum PDIP. Kami akan memanggil orang yang mengetahui, merasakan, dan melihat peristiwa pidana ini. Begitu ucapnya. KPK juga mendapat informasi besaran pemotongan bansos lebih banyak dibandingkan dengan yang diungkapkan selama ini. Bukan 10.000 rupiah per paket, akan tetapi 100.000 rupiah. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan, bahwa bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, dari seharusnya senilai 300.000 rupiah menjadi 200.000 rupiah per keluarga. Terima kasih telah menonton!